Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Oke teman-teman namun sebelum masuk ke tutorialnya langkah baiknya teman-teman untuk subscribe channel ini agar kami lebih semangit lagi bikin konten selanjutnya pertama-tama teman-teman buka dulu website kanva.com atau jika pakai HP teman-teman bisa download aplikasinya di Playstore kanva Oke setelah itu kita buat desain di sini ya kita klik buat desain setelah itu kita ambil aja cerita Instagram ya ukuran cerita Instagram layer putih kayak gini di bagian template ini banyak disediakan ya desain-desain di sini tinggal teman-teman ketik aja lebaran di sini bakalan ada banyak desain namun kita akan desain sendiri di sini ya biar kami bagikan tutorial setahap per tahapnya untuk membuat Oke pertama-tama kita akan bikin backgroundnya dulu pertama kita ambil aja ini ya sebagai background pelapis eh kita cari foto dulu ya kita ketik background kita cari background yang ingin kita pasang kita ambil ini aja kemudian kita tambahin di depannya kayak gini ya namun teman-teman jika kurang suka bisa kreatifkan sendiri kemudian transparansinya kita turunin warnanya kurang gelap ya oke kalau kurang suka warna hijau kita bisa ambil warna ini tahu ini aja ya kemudian kita kasih pertama itu adalah tulisan tulisan ucapan kita bikin warna putih selamat oke kita ganti fontnya taruh disini kita tambahkan text kita tambahkan text idul fitri kita ambil font untuk font untuk font bebas ya teman-teman pengen pakai font apa dan jika mau ngikutin ya silahkan juga tergantung selera jika kurang gelap ini kita bisa gelapin lagi ya biar tulisannya itu lebih jelas gitu tempat bertiga hijri ya bener ya 1443 hijri ya kemudian kasih warna putih setelah itu kita masuk ke bagian ornamen ya kita kasihkan ornamen ornamen ramadhan disitu ada banyak ornamen yang bisa kita pakai kita pasang ornamen ini disini sebagai hiasan kita ganti warnanya jadi putih kemudian kita cari lagi ornamen bintang ini kita taruh disini kita buat lebih kecil ya oke kita kasih warna putih juga teman-teman bisa akal-akali ini ya kalau masih kurang jelas tulisannya kita bisa pasangi efek entah efek shadow atau kita pakai efek bayangan aja ini ya oke kita kasih warna hitam biar tulisannya lebih jelas ya kita kasih kemudian warna hitam ini juga oke oke sudah tulisannya jika kurang cocok teman-teman bisa atur-atur sendiri ya setelah itu kita tambahkan hiasan lagi ornamennya masih kurang ini kita ambil ini ornamen ini kita taruh disini oke kita kecilin kita paskan ya kita ganti warnanya jadi warna putih juga biar selaras kemudian kita masuk di ornamen kita kasihkan kayak gini ya teman-teman tapi versi kecilnya oke disini versi kecil kita kasih putih kemudian cari lagi yang kayak gini juga bisa kasih ini juga ya di bagian sini kita kasih warna putih oke kita ambil ini juga atau cari yang hitam putih aja ini sama ya dengan itu tapi ini versi setengah kita pasang disini dengan bikin versi setengah kemudian kita putihkan juga oke setelah itu teman-teman bikin tempat untuk foto ya untuk memasang foto kita masuk klik elemen kemudian kita masuk ke garis dan bentuk untuk kita ambil ini aja kita tarik ya kita drag ini ini oke kita drag disesuaikan ukurannya dengan ukuran foto ya oke kayak gini aja oke oke ini kurang kecil berarti ya jangan sampai nabrak oke kita kasih juga warna putih kemudian kita pasang klik lagi elemen kita ambil ini bingkai kita pasang sini ini oke oke kita pasang untuk memasukkan foto oke sudah selesai teman-teman seperti ini saja ya untuk jenis font kemudian ukurannya jika kurang jelas atau kurang besar teman-teman tinggal setting-setting atur-atur sendiri ya sesuai selera intinya saya cuma bagikan tutorial cara bikinnya saja ini kemudian kita masuk ke unggahan kita praktekkan kita ambil foto untuk diletakkan disini ya eh foto foto enggak ada foto saya ini aja sebagai example cuma sekedar contoh ya atau kita cari disini eh keluarga C kita taruh disini oh ini ada video taruh disini oke mungkin ini saja tutorialnya ya bagi teman-teman untuk men menjadikan foto itu tinggal kita bagikan kemudian pilih undo dan format design kan itu adalah png ya tapi teman-teman jika suka jpeg ya jpeg aja kita undo proses mengunduh mungkin itu saja tutorial dari kami like jika teman-teman suka dan silahkan dicantumkan komentar apa yang ingin kita buat in the next agenda itu saja dari kami sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati